Saya membangun personal training di... Ya Allah, saya bikin ini salah. Ini salah, ya? Ini salah, ya? Ini salah, ya? Ya, next. Saya akan langsung... Bapak personal training ini ada dua. Pertama, terbangun secara alami dan yang dua yang diupayakan. Ya, personal training itu sama seperti hal-hal yang duniawi lainnya. Jadi, ada yang terbangun alami dan ada yang diupayakan. Saya kasih contoh, misalnya saya ingin kaya. Ada salah yang bisa dilakukan. Pertama, misalnya saya kemudian menikah dengan seorang gadis. Dan ternyata, gadis itu adalah anak seorang jutawan. Bapaknya dengan jantung dan... Saya mendapatkan warisan. Itu hal yang kemudian kekayaan saya terbangun secara alami. Saya tidak berjuang untuk kaya. Niat saya adalah untuk menikah si gadis. Dan ternyata si gadis adalah... Dirang-adalah misalnya anak kecepatan lembako atau apa. Saya kaya, gitu. Tidak sengaja, dan itu terbangun secara alami. Itu terutama. Kedua, misalnya saya kasih contoh ya. Ada orang yang ingin jadi cawafest. Ini contoh standar lah. Kita tahu, Muhammad standar dan Cak Imin ya. Dia pasang di balik, di mana-mana. Jumlahnya ya. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin dulu di jumlah pelang. Rumah-rumah yang ngerim saya ibu kali ya. Banyak banget. Padahal ternyata dia tidak dari cawafest. Tapi ada satu sosok kayak Jumat Fahmin. Dia tidak pernah disampaikan bahwa dia sosok adalah yang pas dari cawafest. Dia adalah sosok yang ideal sebagai pemimpin. Dia tidak pernah ngapa-ngapain dalam usahanya sebagai cawafest. Tapi ternyata dipilih gitu. Jadi dia terbangun cara alami gitu. Jadi ada dua hal gitu. Terbangun alami dan diupayakan. Dan kebetulan saya mengalami kejuannya. Saya mengalami kejuannya. Karena tadi... Dari kakung sudah bilang bahwa saya dulu... Di dunia Photoshop, di foto. Saya kasih... Materi soal di foto juga. Karena itu salah satu perjalanan. Personal jadi bisa. Next. Jadi... Ini foto... Yang dulu... Jujur menjadi titik balik hidup saya. Jadi... Saya itu dulu sering... Saya kasih cerita next. Editan aja. Jadi foto nanti editan. Jadi ceritanya itu 2013 saya itu kerja jadi... Saya pelanggan. Di dunia teknologi informasi. Jadi... Jadi... Jadi itu sangat memenangkan sama JKT48. Jadi... Apa ya... Apa ya... Apa ya... Sepertinya... Dan... Setelah itu saat... Dia itu tahu kalau lagi lagu saya itu ada lagunya... JKT48 gitu. Padahal... Ya... Saya punya lagunya tapi bukan udah dimu-fans. Itu... Hal yang berbeda. Jadi... Kebetulan ada teman saya yang minta tolong digodotkan lagunya. Dan... Transfernya lewat kopi saya. Si Dhani udah tahu... Kenapa aku punya lagu JKT48. Dia akhirnya... Menganggap saya adalah fans JKT48. Tapi... Saya juga anak itu... Saya ingin toksis di depan berku NG. Di daerah Samirono. Dan... Waktu itu antah ada acara apa... Itu ada konser JKT48. Itu kan beruang diisi... Dan itu gak jadi yang saya nonton. Nah ya mas kita nonton konser JKT48 gitu. Tiga-tengan 50 ribu dan anda bisa salaman. Handshake gitu. Apa ya? Handshake namanya. Soalnya tapi gak tahu gitu kan. Jadi... Dengan 50 ribu anda bisa salaman. Saya bayangkan ya. 50 ribu... Salaman... Jadi saya 30 ribu waktu itu. Jadi itu kan. Untuk salaman itu seharus bekerja 100 menari. Jadi 50 ribu. Akhirnya... Saya menolak si Dhani. Kebetulan saya pernah... Ya... Pernah... Belajar foto diwilat dengan edit-edit foto. Akhirnya saya bikin foto kreditan ini. Saya... Sama... Nabilah JKT48. Jadi... Saya Nabilah... Ini aku juga gila. Saya kasih ke Dhani-dhani loh. Aku udah pernah foto sama... Nabilah JKT48 atau Dhani Mas Shower. Dan itu boblok banget. Percaya gitu. Jadi saya kasih tau. Saya pernah foto bahannya Nabilah dan dia tuh... Samirna Watokna gitu. Ya... Bener-bener percaya. Saya cuma iseng awalnya. Dan... Tapi tidak akan baiklah bahwa Dhani sebuah begitu. Jadi... Dia percaya. Dan kemudian... Dhani... Seminggu... Hati-hati Dhani... Saya kasih tau bahwa... Foto yang misalnya saya kasihkan. Semuanya cuma editan. Jadi... Ya... Sebagai lelaki di hati putih gitu. Jadi... Saya nggak bisa bohong lama-lama gitu. Dan ini saya kasih tau. Dan ternyata... Dhani Tuhan kecewa dan... Senang gitu. Jadi... Kecewa karena teman-teman bisa tipu. Senang karena saya ternyata belum pernah foto asli. Jadi... Nah... Si Dhani akhirnya minta tolong foto-nya di-editkan juga. Nah... Akhirnya dia memaksa... Dia memaksa... Dengan level yang sangat... Kebanggaan yang sangat tinggi gitu. Tolong mah. Tolong. Jadi... Akhirnya saya... Dia tampangnya lawas aja nih. Jadi... Ya saya editkan gitu. Dan ketika foto-nya saya editkan... Nah... Saya editkan itu... Dipasang sebagai foto profil... Di Twitter... Facebook... Dan sebagainya. Dan kemudian... Teman-temannya itu tahu... Bahwa Dhani foto sama artis gitu. Akhirnya teman-temannya yang satu... Jaringan CKD 48 gitu. Jadi... Ya... Bota-bota dari situasi itu. Kemudian itu kita tau... Dediakan fotonya sama Dhani. Dhani kita kawan-kawan juga... Dediakan ke saya gitu. Jadi hal itu... Teman-teman nyebar gitu. Nah... Sebagai orang yang juga... Punya... Kebutuhan ekonomi ya. Akhirnya saya mencoba... Meng... Apa ya? Nubuk aja saya edit foto baru... Di KD 48 gitu. Niatnya sih ya. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Baik ketika... Kemudian teman-temannya Dhani itu nyebar. Jadi... Dalam satu hari itu... Ada sampai... Ada kali kalau cuma 50 sama 100 orang... Yang kita taruh di-editkan gitu. Dengan tarif 1 foto 50 ribu. Anda bayangkan deh... 100 orang... Kali 50 ribu. 500 ribu ya. 500 ribu sehari. Kita... Dari 30 ribu sehari tadinya. Dari 30 ribu... Ke... 500 ribu per hari. Wah itu kan sangat lonjangan... Yang sangat besar. Kalau saya sudah pohon... Saya kaya... Saya sudah mikir... Ah... Apa yang akan saya beli rumah... Ya kan... Ada pasir... Traffic... Dan lain sebagainya gitu. Dan saya sudah berpikir... Wah... Wah... Banyak kan dari 30 ribu... Ke... 500 ribu. Itu lonjangan yang... Sangat-sangat besar. Dan itu per hari. Ternyata... Saya padahal... Banyak sekali orang-orang yang... Misalkan... Apa ya... Eee... Daniel gitu. Dia ingin bertemu sama... Bintang idulannya... Dan tidak. Sampean. Dan kemudian dalam robo... Uang yang... Bagi saya tidak... Tidak sedikit. Hanya untuk bisa berbutuh... Bareng idulannya gitu. Orang-orang itu... Banyak sakit... Sangat sakit. Nah... Kebetulan... Pasar edit foto... Jika tempat lapan itu... Meluas gitu. Akhirnya saya melibatkan... Misalnya bisnis saya... Jadi... Bukan hanya... Jika tempat lapan... Tapi... All artist. Saya menerima... Jasa edit foto... Untuk... Banyak artis saya terima. Next. Ini berapa... Contohnya... Sama... David Ibekan. Next. Ini lahir ini. Sekarang... Saya paling sebeda... Eee... Ini sama dengan... Kidinal. Next. Sama dengan... Alex Ferguson. Next. Sama Paul... Ini... Ini... Basisnya... The Beatles. Sekarang saya... Bukan masih banyak sama... The Beatles. Next. Next. Patu komen. Next. Suka semua. Next. Udah, next. Toto. Yang yang tadi... Ini foto terakhir yang saya edit. Jadi... Akhirnya saya... Menikah. Ya. Dia namanya... Andrea. Dia... Dia... Sinetron... Eee... Pokoknya... FTV se... Seburuk apapun. Ini kan ceritanya. Ya. Asal kejalanan lain. Saya nonton. Pokoknya... Asal kejalanan lain. Ya. 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 Kalau ada ibuku... Apa-apa. Ibu yang lain. Saya berusaha... Menenangkan orang-orang... Sebekan sama... Andrea. Tapi saya... Ditepon sama orang. Halo. Dan di... Seselengah kan dia bilang. Saya lagi. Dan dia sudah dimu. Suaminya. Mas saya gak terima kalau istri saya anda edit jadi gini sama gini Usah langsung takut waktu berlaku, itu lagu yebo-yebo nya uite Saya lihat ancaman nya 3 tahun Bayangkan saya bakal kena 3-3 tahun karena nanti foto orang Banyak, saya berpikir Allah Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya akan kaya Apalagi yang kaya kalau meneruskan waktu di penjara Akhirnya ya si Gagidralimo itu ngomong mas saya gak mau lho istri saya Terus kalau saya memohon dengan penuh harap Jadi saya balik posisi Gagidralimo itu ngomong mas Soalnya saya ngomongnya di telepon sih Jadi dia gak bisa kaya tangan mulai saya Jadi kita di telepon itu meminta tolong banget Akhirnya si Gagidralimo itu berbaik untuk memaham saya Dan ini gak akan menurut saya Dengan syarat saya harus nyanyi di telepon Bayangkan saya disuruh nyanyi Bener-bener nyanyi Ini sumpah cuma misalnya bener-bener disuruh nyanyi Terlalu kayak gitu Dan si Gagidralimo memahakan saya dan perusahaan saya Dalam setiap 30 menit Baru biar saya tahu Karena yang ganti perusahaan itu bukan Gagidralimo Tapi dan yang ganti perusahaan itu Jadi penyanyi lebih kampus Jadi membayangkan saya pikir marah banget Karena saya sudah mempunyai banyak adik-adik di sana Dan saya biasanya nyanyi Nyanyi Begabigasi ente Dan ini saya sudah di dini itu Masa saya kepalat bagi orang inggrit Saya marah banget Tapi ternyata hal itu yang ingin menyadari dengan saya Bahwa Sekarang mungkin Gagidralimo yang pasti Besos bisa jadi Gagidralimo yang asli Karena memang pada kenyataannya Apa yang saya lakukan adalah Idra Karena saya mengambil foto Yang bukan Saya tidak punya hak juga asnya Dan kemudian saya menghasilkannya Itu adalah bidang Perkara saya berpun Gagidralimo atau enggak Itu adalah hal yang Salah Akhirnya salah pentingnya di foto Enggak jadi membrok Gagidralimo Dan kisah setelah edit foto itu Saya tulis di blog Dan ternyata banyak orang yang Baca dan Waktu itu tahun 2014 Seguh banget yang namanya Agus Tupang Edit Foto Jadi gimana-mana Agus Tupang Edit Foto Jadi orang kalau anggot saya itu Agus Edit Foto Jadi itu adalah branding yang terbang Tidak sama saja Karena saya mengawalnya Karena saya tidak pernah membangun Dading-dading diri saya sebagai Agus Tupang Edit Foto Saya selalu ingin membangun branding yang Bagi jadi pustaka atau apa Jadi ini Edit Foto kan Bagi saya lagu itu Saya juga menganggapkan Edit Foto itu sebagai keserakaan Tapi kemudian itu kemudian Mengatakan Akhir saya Tupang next Nah ini Ini salah satu contoh Berita yang Saat itu Heiko Bia Buka Dari saya itu Itu Saya yakin bahwa Hal ini seperti itu Merah Tapi Saya tidak pernah Saya tidak mau Dipirma sebagai pengadil Untuk kenapa Karena ini tidak bisa menghasilkan Uang Untuk saya membeli Itu Waktu itu saya Belum terpikir bahwa Ada orang seperti Agendara Arab Yang bisa bikin pameran kemana-mana Keluar negeri Dengan Edit Foto-nya Saya tidak tahu Seperti itu Nah ketika saya edit Foto ini Saya terus di blog Banyak orang yang dibaca Dan ternyata Kunjungan blog saya Waktu itu Sehari itu Berusama 100.000 Pembaca sesahari Itu dulu sebelumnya Cuma untuk 500 loh Jadi Dari sekian banyak orang itu Sekian banyak orang yang dibaca Sebenarnya adalah Para Jurnalis Para editor buku Yang kemudian menawarkan saya Menulis Buku Kisah Keseharian Next Saya sebenarnya dikenal sebagai tukang Edit Foto Dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu Attribusinya adalah Anti-Photoshop Atau Di TV lain Biasanya cuma tukang foto Next Ini di-recommend Jadi orang yang juga pernah Menulis Nantinya mengundang saya Dan saya Nanti Next Di-recommend Jadi Banyak kemudian yang orang Nganggap Sampai beberapa tahun kemudian Orang nganggap Bahwa saya Dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu Setelah upload ya Uff editannya ambil Wah Apakah saya itu pengen minta-minta gitu-minta itu saya perjuangan orang yang menganggap itu sekadar sebagai edit foto tanda-tanda kualaunya adalah orang yang terbiasa berbohong berkali-kali ada jenis sekali, itu akan tetap menjadi setelah kebohong dan itu saya rasakan benar bagi titik edit foto kemudian saya selesai ke Jakarta ketemu dengan tokoh-tokoh setelah itu saya enggak pernah mau foto karena itu kenapa, karena enggak ada kebohongan ini di awal juga ada yang percaya gitu dan itu salah satu hal yang menyakitkan menurut saya saya misalnya foto di tempat wisata saya keluar dari negeri, saya foto sama ikon tempat tersebut dan saya upload, benar-benar enggak ada yang percaya ya tahu bro, kemana lagi saya sudah berwisata saya foto di perlahian itu enggak ada yang percaya benar-benar enggak ada yang percaya saya lihat, ya edit foto edit foto jadi bahkan selalu menyakitkan lagi sewaktu itu sama cewek orang bukit pasasin mesti ya di foto-tol gitu jadi semua semua orang selama dan saya itu adalah makhluk penuh palsuan gitu itu hal yang menyakitkan tapi ini keberkannya next nah saya mungkin bertanggungin buku buku pertama adalah Jomblo Tapiapal Pancasila yang tersebut kemudian gue semua next yang ketiga yang keempat ini adalah kisah-kisah tulisan yang dibukukan yang diambil dari blog saya nah hal itu kemudian yang menjadi pertentangan dan saya kemudian mulai membanding diri bukan sebagai pengadil karena saya harus mengubah bandingnya di foto bukan edit foto itu menjadi seorang penulis dan itu perjuangan yang cukup buat saya jadi dalam distribusi di blog, di facebook, di twitter, di apapun gitu saya menceritakan diri sebagai penulis saya upload foto-foto hasil karya tulisan saya karena saya bisa menulis di media youtube saya bagikan dan agar orang-orang tahu bahwa ini kalau aku semuanya dia seorang penulis bukan untuk edit foto itu dan itu sejauh ini masih skubrasi walaupun sampai sekarang jujur masih ada orang yang minta kerum dirikan fotonya sama saya mas tentu-tentu kepala saya dibikin agak lebih cing mas tapi misalnya bikin foto sama mantan saya tapi tidak putus sekarang tidak berani minta foto banyak banget sampai sekarang masih ke email saya ke lewat pesan facebook saya dan masih banyak orang yang minta kerum dirikan fotonya tapi gini sebagai seorang penulis ini akhirnya berhasil setelah orang-orang mulai mengundang saya di acara ada adribusi penulis itu saya dipotong dari 14 dan adribusi acara itu mulai 2016 perkenaan jadi saya butuh waktu itu 106 tahun maka orang-orang kemudian tahu bahwa aku sebenarnya adalah seorang penulis yang itu hal yang saya lakukan adalah itu meser apapun yang berhubungan dengan dunia terus penulis dan dimiliki apapun yang berhubungan dengan edit foto saya kan sering ada investasi itu kan ada peningkat kita ngaput setelah yang lalu ada orang yang kemudian nge-tag one 2 tahun lalu aku tuh nge-di foto dulu sih oh iya jadi tapi dan itu kan dari edit foto yang saya benci pada akhirnya di zoom dari jalan edit foto saya untuk menjadi seorang penulis karena orang tahu tulisan saya gada-gada baca tulisan saya di blog blog saya terkenal gada-gada saya memunggah tulisan soal edit foto itu kan ada yang sangat menyenangkan disampai sisisya benci sampai di foto tapi disampai sisisya yang menyeluruhnya jadi kalau di diriang siapa orang yang pake berjasa pada akhirnya saya saya sebenarnya berani bilang bilang jika tim tangan apa nanti ini beri saya mau kede ya kede next nah difensi dan konsistensi ini yang tadi sudah dibahas sama Jawa Kakung bahwa sebenarnya sebagai penulis ternyata sebagai penulis pun saya belum cukup punya branding yang kuat karena ternyata jadi penulis ya di Eri Nusa itu banyak sekali penulis berapa orang yang berobsesin jadi penulis tapi berapa yang melakukan itu orang selalu bilang wah enaknya jadi penulis seperti Raditya Liga Raditya Liga itu ketika bukunya belum terbit punya bukunya udah 50 ribu untuk 1,7,6 ribu dia bisa dapat 5 miliar jadi 2,7 ribu bisa sampai 2,4 miliar dan tidak ada orang untuk bawa dari penulis saya tapi sebenarnya artinya di atas bahagianya Raditya Liga dari Raditya Liga dan dari Ustari yang ber mandikan uang itu ada ribuan penulis yang menangis karena royaltinya hanya sedikit jadi saya tahu benar itu persaingan penulis itu sangat ketat sangat ketat karena penulis itu cuma ada ada yang terlalu 10% Anda bikin buku bukunya dijual bukunya 50 ribu Anda 1 buku laku Anda dapat 5 miliar Anda untuk bisa dapat 1 juta Anda harus menjual 200 200 buku dan itu kalau yang sangat susah kalau buku Anda tidak apa tidak punya ciri khas misalnya berusaha mencari apa sih ciri khas saya pada lakinya penulis itu adalah soal penulisan diksi apa yang dibedakan penulis biasa tidak menulis yang bagus itu banyak hal selesai dalam penulisan diksi saya kasih contoh ya saya ingin bilang bahwa orang penulis itu bisa menggunakan mereka akan lupa lupa tapi penulis itu harus menggunakan mereka akan tidak ingat tapi tidak berkhianat artinya sama ya kan lupa hal yang sebenarnya sama orang gini saya misalnya pengen sembilan wajahmu itu tuara tapi penulis yang bagus bilang wajahmu dapat meletak jauh bagi hati umurmu padahal itu ada rupaku itu wow dan itu itulah kenapa penulis bisa menjadi hal yang bagus gitu dalam difrensiasi saya di tulisan saya seringkali menggunakan bahasa jawa karena itu khas saya dan itu menjadi difrensiasi saya berkali-kali saya ngasih misalnya kata-kata umpatan saya kalau pakai kata-kata umpatan saya tidak pernah kemudian umum berkata umpatan kipar penggawang karena akan ada banyak hal yang lucunya itu hilang orang-orang belasmu melocot kepala mengelupas jadi ada banyak hal yang memang itu bisa digari menjadi ciri kas masing-masing dan menjadi penulis semang semang kemudian jadi dalam hidup saya dari tukang ritgo itu menjadi penulis dan akhirnya sampai saya kerja di sini ada yang ada yang tahu aja ada yang tahu aja yang gak tahu yang gak tahu yang gak tahu yang gak tahu ya itu keluar nama saya nah ini blog saya kenapa saya menggunakan blog jadi penulis ini karena memang itu yang paling mungkin bisa digaik di dunia di dunia namanya Bus Mulyadi anda harus tahu bahwa nama Bus Mulyadi itu adalah nama yang sangat pasaran apalagi Agus ya kemarin di Jogja itu ada cara temu Agus-Agus sesudunia itu jadi kita tahu gak ketuanya siapa ketuanya komunitas Agus-Agus sesudunia itu namanya Agus Mulyadi dan kebetulan itulah namanya Bus Mulyadi panggilannya karena di di komunitas tersebut itu punya panggilan masing-masing itu panggilannya dengan ketua umumnya itu Bus Mulyadi orang mirah bahwa saya adalah ketua komunitas Agus-Agus di dunia abis-abis saya kan tidak sesuai itu untuk membuat komunitas itu ya ya karena komunitas kan biasanya bersama ambisi misi itu bersama nama bagi saya cukup unik tapi ya agak aneh itu nah kenapa nama nama bahwa ketua ketua itu namanya Agus Mulyadi tapi namanya Agus Mulyadi ketua itu kan Agus Mulyadi banyak kenal Agus Mulyadi itu hal yang salah bahkan ini ketika masuk SMA ada orang yang namanya Agus Mulyadi dari kampung yang sama dan ketika bagian kelas ada dua Agus Mulyadi yang satu masuk ke kelas 10-6 yang satu 24 jam kita sudah menentukan siapa Agus Mulyadi yang masuk karena Agus Mulyadi itu nama yang sangat terasaran biasanya saya menjadikan itu loh sebagai kata-kata itu difrensiasi yang paling bagus di dunia di kita ketika orang menitikan nama Agus Mulyadi makanya yang keluar adalah dari skandal yang Agus Mulyadi Agus Mulyadi saya yang ada di halaman pertama dan itu mengudahkan banyak orang untuk mengetahui diri kita dan saya pikir di dunia media digital space sekarang sangat penting untuk menghasilkan kenapa? karena ya karena ada banyak orang yang selalu membutuhkan diri kita dan orang tahu dari mana di jaman sekarang dari sentrum saya dari sosial media kenapa penting saya sudah merasakan sendiri saya dari ya teman-teman kemudian membeding menulis saya sebagai penulis dan dari menulis saya mendapatkan banyak uang harta dan kekuasaan lah saya hanya hanya tapi tempat saya bekerja jadi ketika perusahaan parenting terbangun alami lagi ketika saya di mojok jadi ketika saya di mojok saya bukan lagi Agus Mulyadi menulis tapi Agus Mulyadi mojok jadi tempat kerja itu cuma membintuk personal grading saya mojok itu belum pernah kalau orang ngomong Agus siapa Agus Mulyadi siapa Agus Mulyadi mojok dan itu menekat pada diri saya bahkan asal lainnya Agus Mulyadi Agus Mulyadi pemimpin dan datur pemimpin dan datur pemimpin dan datur mojok jadi orang antur saya sebagai orang mojok mojok itu pernah tutup pernah tutup dan kebetulan saya disuruh diisi diisi saya pikir karena mojok itu atribusinya kemudian saya bukan orang mojok lagi atribusinya jadi penulis atau penulis karena bukan mantan dari datur mojok walaupun saya mojok sudah datur atribusi saya tetap jadi mungkin itu segelas personal branding yang pernah kebetulan pernah saya alami dan yang saya lakukan ya kalau ada pertanyaan silahkan jadi kita sebagai makhluk yang saling tolong-tolong ini jangan susah-susah gitu ya kalian masuk antara ini gratis dan tidak akan memusahkan orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih